Shalom semua teman-teman di Facebook dan juga Ibu Ingrid yang dari Sumba, hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di Sumba Timur. Bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi. CCA Restore Our Family minggu yang ke-23. Mohon maaf minggu lalu saya nggak bisa mengajar karena saya ada pelayanan minggu lalu di Kota Lawang, di GBDI Agap Lawang. Saya udah berusaha mencari pengganti atau mencari solusi, nggak dapet juga, akhirnya ya udah terpaksa libur ya. Baik, hari ini kita akan memuji Tuhan dulu sebelum kita mempelajari materi minggu ke-23 ya. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh hangnugerah yang ada dalammu. Oh, kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh kuasa kasih-Mu oleh kuasa kasih-Mu bahwa ku mendekat padamu ku kan turbang bagaikan raja wang bagaikan raja wang rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu ku datang Tuhan ku datang Tuhan ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada dalammu yang ada dalammu Oh, kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh kuasa kasih-Mu seharusnya berapa ku 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 Ku kan terbang bagaikan Raja Wali Rohmu mengangkatku Terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasihmu Dekatku lingkupi dengan kasihmu Oh bawa ku mendekat padamu Dan bawa ku terbang bagaikan Raja Wali Rohmu mengangkatku Terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasihmu 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 Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk malam hari ini dengan waktu yang Tuhan berikan Kesehatan yang Tuhan berikan kasih setia Tuhan Terima kasih Tuhan penjagaan Tuhan sempurna Terima kasih Engkau Allah yang berperkara atas hidup kami Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Engkau pembela kami yang agung dan setia Kami bersyukur untuk malam hari ini Bantu kami untuk menyerap apa yang kau inginkan untuk kami ajarkan kepada generasi yang Tuhan percayakan kepada kami Terima kasih Tuhan memberkati Bu Ingrid memberkati rekan-rekan yang lain memberkati teman-teman Facebook memberkati siapapun yang menyaksikan tayangan ini Untuk kami sama-sama diperlengkapi Masuk di dalam kegerakan Tuhan atas bangsa ini Mencetak generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Takut akan Tuhan bersinar bagaikan bintang-bintang di langit Menjadi bijaksana dan menjadi orang-orang yang dipersiapkan bersinar di tengah kegelapan dunia ini Engkau memberkati apa yang kami pelajari hari ini Boleh kami teruskan kepada anak binaan yang Tuhan percayakan pada kami Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Baik Shalom Bu Ingrid Wah suaranya di mute ya Shalom Bu Shalom Hari ini kita sampai di minggu ke-23 Dan tadi karena sampai siang tadi saya melakukan koordinasi dengan Panitia Daerah Yang saya minggu depan akan pergi ke sana Sehingga hari ini mohon maaf materi kita nggak bisa sampai selesai Tapi saya janji malam ini saya selesaikan Karena kita sudah ditunggu teman-teman Facebook jam 6 Saya nggak mau terlambat Sehingga nanti materi hari ke-7 saya susulkan ya Baik di grup maupun di www.jeniuscaralkitab.com Baik Yang saya beri tanda Bu Ingrid Apakah layarnya ketangkap ya Bu Ketangkap Bu Ketangkap ya Baik thank you Jadi teman-teman yang warna kuning nanti kalau kita ketemu warna kuning Itu artinya ada bagian yang ini belum saya edit Ini adalah copy paste dari minggu ke-22 Lalu saya edit kontennya menjadi minggu ke-23 Nanti yang kuning-kuning ini setelah lepas kelas ini akan saya selesaikan ya Tadi saya karena ada koordinasi dengan Panitia di sebuah daerah di Kalimantan Sehingga sampai tadi setengah 6 saya makan malam supaya waktu ngajar Anda nggak kelaparan Itu yang materi ke-160 atau materi minggu hari ke-7nya itu belum selesai Dan kartu-kartu karakternya juga belum saya isi Nggak sempat ya Baik Yang ada saja kita bisa mempelajari 6 hari yang sudah tergarap Kita sebenarnya minggu ini sampai di peristiwa ketika Tuhan menyuruh Abraham Keluar dari tendanya, kemahnya Lalu lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang Seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu Oleh karena itu kita seminggu ini akan membahas bintang semua gitu ya Karena saya sudah cek pada saat kita mempelajari materi minggu ke-5 Waktu Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit Materinya lebih kepada bahwa benda-benda penerang di langit ini menentukan hari, masa, dan waktu Maka pada minggu ke-5 itu kita banyak membahas tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijaksana Bagaimana kalau kita nggak menggunakan dengan bijaksana itu kita akan mengalami penyesalan Jadi yang untuk bintang-bintang itu sendiri Karena terkait dengan Abraham disuruh Tuhan menghitung bintang Maka materi kita hari ini, minggu ini lebih banyak membahas bintang-bintang Dan saya yakinkan kita nggak akan bertabrakan dengan materi penciptaan hari ke-4 Tidak akan bertabrakan karena sudah saya periksa materinya nggak bertabrakan Pada hari ke-155 atau minggu ke-23 hari pertama Kita akan membahas nama-nama bintang Yang tertera di dalam Alkitab Lalu hari ke-156 kita akan membahas Boleh nggak sih menyembah bintang itu Terkait dengan urus kub atau apa itu namanya Ramalan bintang Virgo Terus kayak Sagittarius Boleh nggak kalau di dalam kekristenan atau nilai-nilai Alkitab Boleh nggak menyembah bintang atau percaya pada ramalan bintang Berikutnya hari ke-157 jatuhnya sang bintang Kita bicara tentang Lucifer Lucifer itu juga disebut bintang Di dalam Alkitab Dia adalah bintang yang dipecahkan Dijatuhkan ke bumi Dia tadinya adalah malekat Itu kita akan belajari Lalu berikutnya hari ke-158 Hitunglah bintang-bintang Ini yang sampai di materi Abraham Jadi yang minggu lalu kan kita belajar Abraham menyelamatkan Lot Sampai di minggu ini Abraham disuruh Tuhan menghitung bintang Tapi materi Abraham ini nggak saya sampaikan di hari pertama Karena saya mau urut dari kejadian sampai wahyu Berikutnya materi ke-159 Mengambil materi utama dari Daniel 12 ayat 3 Bahwa Tuhan itu ingin kita bercahaya seperti bintang Orang-orang bijaksana dikatakan dalam Alkitab Dalam Daniel 12 ayat 3 Itu akan bercahaya seperti bintang Berikutnya kita akan lihat Hari ke-160 Yaitu bintangnya yang di timur Kita akan membahas bagaimana Tuhan memakai bintang Untuk menunjukkan jalan kepada orang majus Di mana mereka bisa menemukan Yesus Lalu di hari ke-161 Yang materinya belum jadi Yaitu bintang timur yang gilang-gemilang Nanti malam begitu selesai materinya Langsung saya siarkan ke Anda Baik di grup maupun di www.geniuscaralkitab.com Baik, ayat mas kita minggu ini Sebelum kita ayat mas minggu ini Saya mau tanya Bu Ingrid dulu nih Jadi nggak Bu yang mempraktekkan materi minggu lalu Yang ayat mas anak-anak berbaris berhadapan Lalu nanti yang memperkatakan itu mundur Atau maju Atau mundur gitu Jadi nggak Bu? Bagaimana Bu? Maaf, maaf Kan ada materi ayat mas yang minggu lalu Atau kapan Bu Ingrid kan saya tanya Atau pengen praktek yang mana nih Itu yang ayat mas yang maju-mundur Maju-mundur itu Bu Ingrid penasaran pengen praktekin itu Udah praktek belum? Sudah saya lupa fotonya Cuma nih anak-anak ini saya ajar Kan begini Kalau saya tidak maju-mundur Jadi mereka waktu mengatakan itu kan Tos dulu Bu Lalu mereka harus berputar Makin lama ke belakang makin pelan Salah terus Bu Sampai lima kali saya posan Sudah berhenti Sudah saya ajar ulang-ulang Tidak jadi-jadi Saya bilang kau Di depan keras makin lama makin pelan Terus sampai ke depan lagi keras lagi Terus yang belakang kau juga begitu Semua ngikut begitu Ya gak jadi jari gagal Semua Contoh dulu Bu Kalau dijelaskan aja mungkin kurang Ibu harus dengan guru lain mencontohkan dulu Sudah Bu Kita berdua Sama satu lagi Koordinator kaum muda kita berdua Kan terlibat di kaum muda juga kami ini berdua Di sekolah minggu juga Jadi kita berdua kita lakukan Ulang-ulang Akhirnya kita bosan sendiri Udah main yang lain Sudah coba lagi yang lain Cuma yang kata jawab aja Saya mau coba ajarin Tapi saya pikir-pikir Ah biar sudah ini aja gak jadi-jadi Iya mungkin karena mereka Volume suaranya keras terus Susah mau disuruh lembut Halo Shalom Bu May Apa kabar nih lama Gak kelihatan Bu May ini dari Palu Kalau gak salah GPDI Gajah Mada Palu Oke Gak apa-apa Ingrid Jangan putus asa ya Jangan menyerah ya Masih ada banyak cara Untuk kita ngajari Anak-anak ayat mas Ini ayat mas kita Minggu ini diambil dari Filipi 2 Ayat 15 Yuk kita akan buka Oh disini di layar ada ya Supaya kamu tiada beraib Dan tiada bernoda Sebagai anak-anak ala Yang tidak bercelat Di tengah-tengah angkatan Yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya Di antara mereka Seperti bintang-bintang Di dunia Filipi 2 ayat 15 Nah teman-teman Filipi 2 ayat 15 Ini karena berbicara Tentang bintang Kita akan pakai Center ya Untuk bermain ayat Sama anak-anak Baik kita akan pakai Center Shalom Bumai Shalom Bu Grace Tidak kelihatan Iya Sehat-sehat ya Bu Ya sehat Ibu Ya puji Tuhan Oke Kita sekarang sampai di Filipi 2 Ayat 15 Ayatnya cukup panjang Kita kalau ketemu Ayat yang panjang Seperti ini Kalau ngajarkan ke Anak-anak ayat yang panjang Itu tidak usah Khawatir Karena apa? Karena Anak-anak itu Bisa menguasai Ayat sepanjang Apapun itu bisa Buktinya orang Israel Itu kan bisa ya Menguasai ayat Sepanjang apapun Ya Saya akan Tunjukkan Jadi kalau misalnya Filipi 2 ayat 5 Ini kita Filipi 2 Ayat Ayat 5 Itu kita ulang-ulang Jangan langsung panjang Leber Maka mabuk Lalu misalnya Setelah ini kita ulang Misalnya 3 kali Misalnya kita ulang 3 kali Sekarang kita lanjut yang ini Supaya kamu Tiada beraib Dan tiada bernoda Itu aja Terus Ini kita ulang Misalnya 3 kali Gitu Kalau sudah Jangan langsung ke sini Yang ini Dua ini Kita ulangi lagi Filipi 2 Ayat 15 Supaya kamu Tiada beraib Dan tiada bernoda Ulangi lagi Filipi 2 Ayat 15 Ini pun Filipi 2 Ayat 15 Sampai di kata Bernoda ini Ini pun misalnya Kita ulang 3 kali Gitu terus Dirangkai Jadi seperti Kayak orang bikin Kalung itu Dirangkai Keping pertama Keping kedua Keping ketiga Pelan-pelan Keping demi keping Jangan kalau ngajari Anak-anak ayat Mas tuh Langsung kita borong Sampai titik dunia Ulangi lagi dari Filipi Sampai kata Bintang-bintang di dunia Terus Diulangi berkali-kali Jangan Panjang lebar Itu gak akan membantu Lebih baik sedikit-sedikit Tapi pelan-pelan Kita tambahkan Lama-lama Dia bisa Paham Jangan kayak gini ya Misalnya dari awal Sampai tengah macet Ulangi lagi Dari awal Sampai belakang Di tengah macet Kita biarin yang macet Ini salah Kalau macet tuh Bagian di tengah Yang macet tuh Kita ulang-ulang Terus Baru melaju Ke berikutnya Percuma kalau kita Dari awal sampai akhir Kita ulang terus Rata dari awal sampai akhir Tapi yang akhirnya Hafal hanya bagian depan saja Karena depan ini Yang mereka perhatikan Selalu di awal Tapi bagian sampai Tengah dan belakang ini Bolong Jangan sampai seperti itu Jadi harus Step by step Sampai akhirnya Kita hafal Coba kita akan latihan ya Saya itu Semi-semi seminar nih Sama Anda nih Karena ini sebenarnya Materi ayat mas kreatif Salah satu yang dijelaskan Di materi ayat mas kreatif Anda kita praktek ya Filipi 2 ayat 15 Coba kita buka Alkitab kita Filipi 2 ayat 15 Jadi dari alamat dulu ya Coba teman-teman di Facebook Sama yang di Zoom ini Bisa menirukan saya Nah kita pikir ya Ah diulang-ulang Nanti anak-anak bosan Enggak Enggak bosan Selama kita caranya itu Menarik gitu Filipi 2 ayat 15 Lagi ya Filipi 2 ayat 15 Sekarang bisik-bisik Satu, dua, tiga Filipi 2 ayat 15 Sekarang mulutnya buka yang lebar Tapi berteriaknya dalam hati Bisa? Saya mengulang empat kali Tapi pengulangannya setiap pengulangan Enggak sama Itu enggak akan buat mereka bosan Tapi kalau ada sama terus Baca Filipi 2 ayat 15 Lagi Filipi 2 ayat 15 Sekali lagi Nah itu mereka bosan Anda harus misalnya berteriak Berbisik Lip sync mulutnya gerak saja Tetap dengan gerakan Gerakan saja mulut diam Berpasangan sama teman Bisa Hanya alamatnya saja pun Bisa kita ulang 10 kali Sampai mereka hafal Kita lihat Kalau mereka tiga kali Sudah hafal Kamu tiada beraib Dan tiada bernoda Gitu Kita ulangi lagi ya Gerakannya yang kecil-kecil ya Satu, dua, tiga Supaya kamu Tiada beraib Dan tiada bernoda Ya Sekarang gerakannya yang besar-besar ya Satu, dua, tiga Supaya kamu Tiada berair Dan Tiada bernoda Satu, dua, tiga Bagus Sekarang panjang 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 Ya Siap Satu, dua, tiga Supaya Kamu Tiada Beraib Dan Tiada Bernoda Sekarang pendek-pendek ya Satu, dua, tiga Supaya kamu Tiada beraib Dan Tiada bernoda Itu saya sudah berapa kali Anda gak terasa kan Gitu Sekarang kita padukan Alamat dan frase pertama Satu, dua, tiga Filipi, dua Ayat Lima Belas Supaya kamu Tiada beraib Dan Tiada bernoda Nah gitu Lanjut ya Lanjutannya Kalau Anda melanjutkan Yang supaya kamu Tiada beraib Dan tiada bernoda Itu gak usah diulangi lagi Itu kan A kan Kita anggap B ini Diri sendiri Sebagainya gimana ya Tanda sama dengan ya Sebagai Sebagai anak-anak Allah Yang tiada Bercelak Ya tadi kan Beraib Bernoda Sekarang bercelak Gitu ya Sebagai Anak-anak Allah Yang tiada Bercelak Lagi ya Sekarang suaranya Berbisik-bisik Satu, dua, tiga Sebagai Anak-anak Allah Yang tiada Bercelak Sekarang Mulutnya harus buka Yang Gitu ya Bisa Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Sebagai Anak-anak Allah Yang tiada Bercelak Gitu ya Anda bisa punya ide apa saja lah Yang seru gitu Yang mereka gak sadar kalau ini sudah pengulangan yang keberapa Itu terus kita rangkai Sampai ayatnya selesai Lalu Gamenya hari ini Karena ini bicara tentang bintang Kita akan menggunakan senter Jadi Anak nanti akan mendapat kertas Sesuai kertasnya masing-masing Filipi dua ayat lima belas Misalnya anak pertama Filipi dua ayat lima belas Kita akan blipnya satu kali Blip Gitu Supaya Ini kita pemenggalannya berdasarkan frase Frase itu adalah Bagian dari kalimat Jadi Ada huruf Suku kata Kata Frase Kalimat Ya Oke Bisa di blip-blip gak dia Gak bisa Yaudah Pinjem-pinjem Nah gini Mas boleh sih Matikan lampunya Tolong Gak usah Mas Pakai gini aja Gini kan Di blip-blip bisa Atau bisa pakai Ma Anu disini Pakai apa Pencet ini Pencet ini Pencetnya gimana Pencet 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 ini Pencet ini Yang ini Sulit Mel Mama gini aja Jadi kita akan pakai senter Kita bikin blip-blip ya Filipi dua ayat lima belas Supaya kamu Tiada beraib dan tiada bernodak Tiga kali blipnya Sebagai anak-anak ala yang tidak bercerlah Gitu Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Lima Gitu Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Blipnya enam kali Tuh Wa Ga Fat Ma Nam Seperti bintang-bintang di udara Blipnya tujuh kali Tuh Wa Ga Fat Ma Nam Ju Filipi dua Ayat lima belas Blipnya delapan kali Nah Mel Thank you Mel Nyalakan lagi lampunya tolong Jadi Caranya gini Setiap anak mendapatkan potongan frase Lalu mereka beris Lalu setiap mereka membawa Senternya masing-masing bisa dari handphone Lalu kalau seperti handphonenya Yorot terus gak bisa di blip Ditutup aja Ininya apa namanya Kameranya itu Apa Sorotnya itu bisa ditutup Pakai jari Seperti yang saya lakukan tadi Nah Setiap orang akan baris Lalu mereka akan bagiannya Masing-masing mereka ingat Kalau mereka udah Perkatakan Frasanya Dia blipnya berapa kali Itu nanti Setiap orang harus memperhatikan Orang di sebelahnya Kalau blipnya dia udah selesai tujuh kali Berarti sekarang giliran aku Kalau misalnya dia orang ketiga Tunggu sampai temannya itu blipnya dua kali Berarti sekarang giliran dia Jadi untuk mengetahui setiap orang itu Gilirannya kapan memperkatakan Frasanya masing-masing Sesuai dengan blip-blipnya Dia harus hafal Oh ini temanku yang ini blip satu Blip dua Blip tiga Blip empat Oh aku blip lima Jadi begitu temannya yang blip empat Blip 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 Dia langsung memperkatakan Frasanya dia Setiap orang hafal Frasanya masing-masing Ketika itu kita ulang-ulang Kita ulang-ulang Lama-lama mereka ketika diajak Memperkatakan bersama-sama Mereka hafal semuanya Jadi blip-blipnya ini untuk apa sih Ya untuk anuin aja Kayak buat mereka Seru aja gitu Buat seru-seruan aja gitu Jadi Gak ada artinya di ayat itu Hanya untuk Karena ini kita temanya adalah Terang menjadi bintang Maka saya mempunyai ide Untuk blip-blip center ini Jadi teman-teman Ayat mas kreatif itu Bisa kita sesuaikan dengan tema kita Karena ini ayatnya tentang Bersinar Bercahaya Saya pakai sinar Oke kita bisa Serentak tiap anak Membawa center Menggunakan center HP Memperkatakan ayat Sesuai frasenya Seperti yang tertera Di draft ini Atau Guru menyorotkan center Kepada Seorang anak Dengan jumlah Blip-nya anak masing-masing Anak yang kena Serentak center Dari guru itu Harus memperkatakan Kalau blip-nya satu kali Dia yang alamat ayat Filipi 2 ayat 15 Guru menyorot center Anak kedua Blip-blip Dia langsung menyambung Lanjutannya Atau Cara ketiga Mereka Barisannya Diacak dulu Setelah itu Anak-anak harus maju Kapan dia maju Dia harus tahu Tapi Barisannya diacak dulu Lalu Dia harus maju Menggunakan Center Dan Memperkatakan Frasenya masing-masing Tapi Dia harus tahu Kapan dia waktunya maju Karena barisannya Sudah diacak-acak Tidak harus urut Atau Cara yang keempat Guru yang memperkatakan Ayat Tapi anak yang Ngeblip ke gurunya Anak yang Centerin gurunya Sekali Blip Gurunya langsung bilang Filipi 2 ayat 15 Anak kedua Ngeblipin gurunya Dua kali Blip-blip Gurunya terus Ngelanjutin Supaya kamu Tidak ada Beraib Dan Tidak Bernoda Terus Anak ketiga Ngeblipin gurunya Boleh Tapi sebenarnya Itu hanya salah satu cara Tetap yang memperkatakan Itu anak-anak Ini hanya Waktu mereka mendengar Guru memperkatakan Itu waktu mereka mendengar Itu sama saja Dengan mereka Pada saat itu Juga belajar Atau pengulangan Jadi Anda Jangan Kalau memperkatakan Ayat itu Jangan punya pemikiran Oh kalau memperkatakan Itu harus serius Harus baca Harus berapa kali Harus anak-anak terus Harus dia terus Si anak ayat A terus Enggak Kadang-kadang ketika Anak ini mendengar Yang laki-laki saja Yang perempuan kan diem Dia diemnya itu Enggak pasif Tetap diemnya Dia itu Bisa mendengar Pengulangan dari Si anak laki-laki Sekarang anak laki-laki Diem Anak perempuan saja Itu Anda Enggak usah takut Melakukan hal seperti itu Ketika anak perempuan saja Itu memperkatakan firman Jangan dipikir Yang anak laki-laki itu pasif Mereka itu Ngedengerin juga Itu juga proses belajar Artinya kita bisa punya Ratusan cara Untuk ayat mas Kita bisa punya ratusan cara Jangan pernah Kehabisan ide Setiap ayat mas Bisa kita bikin seru Dan asik Kita lanjut Yang bahan-bahan ini belum Masih kuning Nanti saya akan lengkapi Sekarang kita lihat hari pertama Nama-nama bintang Nanti kita akan metode kreatifnya Game berbut gambar Selama ini Kalau gambar itu kan kita Jadikan alat peraga itu Paling kita tunjukkan di LCD screen Atau paling gambar itu Kita pegang Atau paling gambar itu Kita Apa tunjukkan ke anak-anak Flashcare dan sebagainya Sekarang kita bikin beda Gambarnya kita Acak taruh di meja Atau kalau Anda pakai Kain flanel Dan papan flanel Anda bisa tempel Dengan flanel Tempelkan di Apa Papan flanel Atau mungkin Anda Bisa punya Kayak Sterofoam Yang mana Anda Tancapkan itu Dengan jarum Tapi ini untuk Anak kelas besar Yang sudah bisa Berhati-hati Dengan jarum Anda tancapkan Dengan jarum Bint Paku bin Yang untuk biasa Di papan-papan pengumuman Yang warna-warna Anda tancapkan Secara acak Nanti waktu Anak-anak membaca Alkitab Mereka Sudah cepat-cepat Anurebut Gambar yang sesuai Dengan ayatnya Nah itu Jadi artinya Peraganya langsung Kita pajang semuanya Lalu mereka memilih Jadi Anda Kita itu jangan Apa Jadi guru gitu-gitu Terus gitu ya Alat peraga selalu Kita yang pegang Alat peraga harus Satu persatu ditunjukkan Nggak harus gitu Bisa nih Kita kali ini Alat peraga kita Pampang semua Secara acak Lalu mereka waktu Guru baca Alkitab Atau mereka baca Alkitab Mereka udah menembak Gambar apa yang cocok Gambar apa yang cocok Mereka berebut Ketika mereka betul Mereka dapat poin Gambar itu buat mereka Kalau mereka salah Gambarnya harus dikembalikan Lalu kan ada yang menang Lalu kan ada yang menang Yang lain kan Oh aku kalah Nggak apa-apa Kita main lagi Main lagi Mereka kan Kepengen menang Mereka nggak sadar Waktu mereka main lagi Itu Ayat yang kita baca itu Kita ulang lagi Gitu Akhirnya sampai Semua anak itu Puas Main Gitu Kalau Anda Kalau Anda Kepengen anak-anak Nggak ada yang menangis Karena nggak menang Anda bikin Yang tercepat Yang gambarnya terbanyak Yang wajahnya terseru Yang tadi Apa namanya Datang paling awal Yang waktu ayat Mas tadi Paling semangat Akhirnya diselesai kelas Semuanya notabene Dapat Hadiah Hadiah nggak harus yang mahal Bisa tepukan di bunda Dapat senyumannya Kak Grace Bisa dapat selipan Alkitab Yang Anda bikin Dan seterusnya Oke Ini ayat-ayat Yang harus Anda baca Setelah itu Tujuan materi ini Adalah anak-anak Menyadari bahwa Tuhan itu mengenal mereka Bahwa anak-anak Menyadari bahwa Nggak ada satupun Yang bisa disembunyikan Di hadapan Tuhan My story-nya Pertanyaan untuk mereka Pernah nggak Kamu lihat bintang di langit Pada saat kamu Lihat bintang di langit Apa pendapatmu Tentang bintang itu Kita tanya ke anak-anak Setelah itu Bridge to story Kamu tahu nggak Jumlah bintang di langit Itu ada berapa Nah teman-teman Saya sarankan Anda kalau pakai materi Dari luar Itu Anda cantumkan sumbernya Untuk menunjukkan Bahwa Anda itu Orang yang berintegritas Orang yang beraklak Orang yang berpendidikan Orang yang Tidak mencuri ide Atau karya orang lain Jadi seperti saya Ini kan ngambilnya Dari international.contant.co.id Ini saya cantumkan Jadi menurut International.contant.co.id Ada 100 miliar Hingga 400 miliar Bintang di galaksi Bimasakti Menurut perkiraan NASA Jadi bintang di langit itu Setiap bintang di langit memiliki setidaknya satu planet Berapa bintangnya itu? Setidaknya 100 miliar sampai 400 miliar Luar biasa ya Nah sekarang kita lihat Masuk ke Bible story Tuhan menciptakan bintang-bintang Di angkasa yang begitu indah Dan luar biasa banyaknya Kita ajak mereka baca Kejadian 1 ad 16 Maka Allah menjadikan juga Bintang-bintang Nah tahu nggak kalian Bahwa setiap bintang itu ada namanya Kalau bintangnya bermiliar-miliar Berarti bermiliar-miliar Nama dong Iya betul Nah ada nggak Alkitab menulis nama-nama bintang itu? Oh ada ternyata Ditulis di dalam Alkitab nama-nama bintang Nanti Anda bisa lihat di Ayub 9 E9 Ayub 38 E7 Ayub 38 E32 Amos 5 E8 Kita lihat ya Nama-nama bintang yang tertulis dalam Alkitab Hanya beberapa ini yang saya bisa daftarkan Yaitu setidaknya 6 bintang Bintang biduk Bintang belantik Bintang kartika Bintang ruang selatan Bintang fajar Bintang mintakul burut Namanya aneh banget ya Mintakul burut Nah ini nama-nama bintang yang tertulis di Alkitab Saya nggak tahu ya kalau in Englishnya itu seperti apa bahasa Inggrisnya Tapi ini yang di Alkitab bahasa Indonesia Di Masmur 147 E4 dikatakan Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya Tuhan yang tentuin jumlahnya Tuhan juga bisa menyebut satu persatu namanya Bermilyar-milyar bintang itu Wow keren banget Nah sekarang kita lihat kalau bintang yang jumlahnya bermilyar-milyar aja Tuhan tahu nama mereka satu persatu dan bisa mengabsen menyebut nama mereka satu-satu dengan luar biasa Maka Tuhan pun juga mengenal setiap kita dengan luar biasa Walaupun di Alkitab cuma tertulis lebih kurang enam nama bintang ini Tetapi bermilyar-milyar yang lainnya Tuhan juga bisa menyebut nama mereka satu persatu Nah kita akan membuat berebut gambar Berbut gambar ini nanti teman-teman saya akan cantumkan powerpoint Powerpoint itu berisi gambar yang bisa Anda pakai Saya akan buka ya coba ya Materi powerpointnya saya akan coba minggu ke-23 Powerpoint ini Anda bisa print ukuran kartu Jadi kalau Anda menge-print powerpoint itu bisa ada pilihan Bisa satu lembar utuh itu per slide Bisa satu lembar utuh itu dua slide Bisa satu lembar utuh itu tiga slide Terserah itu nanti akan menentukan ukurannya Apa yang Anda pilih akan menentukan ukurannya Seperti ini saya sudah siapkan gambar-gambarnya untuk Masmur 139 Berupa powerpoint Anda nanti tinggal unduh ya Saya maksudnya mau tekan ini Yuk kita buka Masmur 139 Ini nanti gambar-gambar Ini Anda bisa print ya Bisa print untuk anak-anak berebut gambar Kalau Anda mau alat raganya ini enggak mudah rusak Maka Anda harus laminating supaya dia lebih tebal dan aman Ketika dipakai untuk rebutan anak-anak dia enggak koyak Kita lihat Masmur 139 Adalah ayat 1 sampai ayat 18 Ada gambar-gambar yang saya siapkan di sini Anda bisa print Yaitu gambar kaca pembesar Gambar kartu nama Gambar kamera Gambar otak Gambar steteskop Gambar awan percakapan Gambar penjurus Gambar tangga sampai ke langit Gambar rumah di dalam laut Gambar kromosom Gambar tulang rangka manusia Gambar jenin di dalam kandungan Gambar pasir Oke Seperti itu ya Punya gambaran ya Punya gambaran Gambar-gambar yang bisa Anda print sesuai ukurannya Saya coba Bu Ingrid Apakah ini kalau saya disini bisa lihat enggak? Kalau saya klik file Oke kelihatan ya Kelihatan Bu Lalu saya klik disini print 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 saya klik Nah disini ada tulisannya print all size ini Disini slide full page slide Kenapa ini? Coba ketika saya klik ini kelihatan enggak Bu Ingrid yang saya klik Sebentar ya Saya nyalakan annotate Ini saya kelihatan enggak? Krusor saya Kelihatan Nah kalau Anda nge-print ini kan ada full page slides Slider Anda klik Disini nanti akan muncul pilihannya Mau satu lembar isinya satu Apa? Diisi satu dengan keterangan Atau diisi outline Atau dua Atau tiga Atau empat Atau enam Atau sembilan Atau empat Yang vertikal atau horizontal Atau enam Eh sorry Enam Nah misalnya kayak gini Misalnya saya klik enam Dia akan muncul Akan ngatur sendiri ukurannya Ini sudah jadi kartu nanti Saya rasa kalau Bu Ingrid enggak usah dijelaskan Ini paham ya Paham Bu Ngerti Jadi ini nanti waktu nge-print Dia langsung berupa kartu-kartu Ukuran kartu Nah ini nanti yang akan kita pakai Untuk alat peraga untuk anak-anak Kalau Anda mau ukurannya besar-besar ya enggak apa-apa Tergantung media Anda Apakah lantai Apakah meja Apakah papan Apakah planer Apakah apa Jadi sesuai media Anda Anda pilih sendiri ukuran yang Anda mau Nah itu nanti kita akan ajak anak-anak Berebut Berebut gambar Ya Oke kita kembali ke sini Cara bermain berebut gambar adalah Ayah Bunda akan memajang 13 gambar Yang tadi di PowerPoint Sudah saya siapkan Nanti Anda unduh ya Anda unduh di grup atau di website www.jennycaralkitab.com Ayah Bunda menyebut salah satu ayat Timas 4139 Kemudian kalau ayah Bunda atau guru berkata Rebut gambarnya Cepat-cepat kalian ambil gambarnya Tapi waktu kita berkata rebut gambarnya itu Kita hanya pakai gerakan dan lip sync Kenapa kok gitu Supaya enggak merusak ayat yang kita baca Misalnya kita baca nih Untuk pemimpin biduan Mas Murdao Tuhan engkau menyelidiki Rebut gambarnya Mereka cari yang gambar kaca pembesar tadi ya Dan mengenal aku Rebut gambarnya Nanti kan jadi ayatnya aneh Engkau menyelidiki rebut gambarnya Dan mengenal aku rebut gambarnya Engkau mengetahui rebut gambarnya Jadi kita bikin seru kayak gini Anak-anak Kak Grace akan ajak kalian baca Mas Murdao 139 Di sini ada 13 gambar Yang akan kalian pilih Sesuai dengan ayat yang Kak Grace baca Tapi enggak semua ayat ada gambarnya Supaya kalau kalian tahu Ayat itu ada gambarnya Atau kata itu mengandung gambar Kalau Kak Grace habis nyebut Satu kata terakhir yang kalian harus cari gambarnya Kak Grace akan bilang gini Kalau Kak Grace bilang Rebut gambarnya Tapi dalam hati Tapi tangan Kak Grace gini Kalian cepat-cepat cari gambarnya yang sesuai Rebut Kalau sesuai Kak Grace bilang Ya kamu betul Gambar itu jadi milikmu Dan kamu dapat poin 100 Kalau gambarmu salah Kamu enggak ada pengurangan nilai Gambarnya dikembalikan lagi ke tempat semula Nanti lama-lama kan gambarnya habis 13 itu yang kita baca Nah supaya mereka Belajar mengalah Supaya mereka enggak mempertengkarkan poin Kita ajari mereka dari awal Nah kalau temanmu udah megang Satu gambar Kamu enggak boleh pegang juga Itu namanya enggak fair Kalau temanmu sudah ngambil gambar Padahal kamu juga ingin gambar itu Tapi kamu keduluan temanmu Yaudah Jangan dipaksa Jangan memaksa berebut-rebutan Itu enggak baik Jadi ngajarin mereka Bermain adil Fair Nah lanjut Siapa yang mendapatkan gambar terbanyak Dia menang Oke ya Jadi alat raganya Kita pajang semuanya Lalu mereka berebut Nah ini sudah saya kasih klunya Ayat 1 ada kata Menyelidiki Kita berhenti sebentar Tuhan Engkau menyelidiki Mereka cepat-cepat cari Mana ya menyelidiki Yang cocok ya Oh kaca pembesar Dan Mengenal aku Mereka cari lagi Mengenal itu apa Oh ya kartu nama Seru loh ini Saya bayangkan aja seru nih Tau itu kamera Kan mengetahui Kalau aku duduk Atau berdiri Itu kamera Mengerti Mengerti pikiranku Dari jauh Itu otak Engkau mau meriksa Aku kalau aku berjalan Dan berbaring Kan kayak pak dokter Kalau kita berbaring Diperiksa ya kan Itu gambar Stetoskop dokter Engkau Sebelum Sebab sebelum lidahku Mengeluarkan perkataan Sesungguhnya Semuanya telah kau ketahui Ya Tuhan Gambar awan perkataan Awan percakapan Mengurung Mengurung aku Dari depan Dari belakang Itu kan bisa Arah mana aja Dari atas Kita yang arah mata angin Terus Jika aku mendaki ke langit Ayatnya tetap kita baca ya Tapi gak semua ayat itu Ada gambarnya Karena kalau bicara roh Tuhan Gambarkannya gimana Gak susah kan Jadi ayat 6 Ayat 7 tetap kita baca Tapi begitu sampai ayat 8 Disitu ada gambar Tangga menuju ke langit Ayat 9 Ayat 9 Dan membuat kediaman Di ujung laut Itu rumah yang di dalam Dasar laut Tadi ada gambar rumah Di dasar laut tadi ya Ayat 9 Terus menenun aku Dalam kandungan ibuku Itu kata para ahli Kromosom itu Sebenarnya seperti tenunan Jadi waktu gambar Menenun aku Dalam kandungan ibuku Yang cocok Gambar kromosom tadi ya Terus Tulang-tulangku Tidak tersembunyi bagimu Ayat 15 Itu gambar rangka Terus Engkau Mengenal aku Engkau Melihat aku Selagi aku bakal anak Itu gambar janin Dalam kandungan Terus Ayat 18 Jika aku menghitungnya Itu lebih banyak Daripada pasir Itu gambar pasir Jadi kalau Tidak semua ayat Di sini ada Tapi bacanya Tetap urut Dari ayat 1 Sampai ayat 18 Oke Kalau Anda Game berebut gambar ini Minta Reactionnya Kayak gini Minta jempolnya Mana jempolnya Saya sendiri yang kasih jempol Jadi Untuk mengubah paradigma kita Yang namanya Alat peraga Tidak harus ditunjukkan Harus kita yang memonopoli Dan tidak harus satu persatu Mereka bisa memilih dan berebut Jadi lomba Alat peraganya Kita jadikan lomba Baik Kita lanjut Oleh karena itu Tuhan itu Nama bintang aja Dia tahu semua Apalagi cuma kita ini Kita lahir jam berapa Jam berapa Hari apa Tanggal berapa Detik keberapa Itu Tuhan tahu semua Kita belum bicara Tuhan sudah tahu Apa yang akan kita katakan Kita mau pergi kemana pun Tuhan tahu Kita tidak bisa bersembunyi Dari Tuhan Oleh karena itu Kita mau dorong mereka Kalau ada dosa Yang kamu sembunyikan Kamu berpikir Itu bisa disembunyikan Dari Tuhan Cepat-cepat minta ampun Kalau kamu punya kesedihan Yang kamu simpan sendiri Datang sama Tuhan Tuhan tahu kesedihan kamu Ketika kamu bingung Mau mengambil satu keputusan Datang berdoa Minta hikmat sama Tuhan Contohnya seperti itu Jadi kita Mengajari anak-anak Seperti itu Retailing story-nya adalah Mengajak anak-anak Mengangkat gambar yang sesuai Mereka kita ajak membaca Masmur 139 S1-18 lagi Kita ajak mereka Baca lagi bersuara Dengan mengangkat Gambar-gambar yang sesuai Untuk retailing story Atau menceritakan kembali Yang namanya retailing story itu Tidak harus mereka bercerita Tapi selama mereka bisa Mendapatkan contekan dari Alkitab langsung Mereka bisa retailing story Artinya Kapan saja mereka mau jelaskan Masmur 139 ini Ke teman-teman mereka Ke om dan tante mereka Ke kakek nenek mereka Mereka bisa dapat contekannya Dari Alkitab Baik Alkitab fisik Maupun Alkitab elektronik Dan tidak harus mereka menghafal Tapi ketika mereka Sudah tadi game Berebut gambar tadi Mereka akan ingat Oh iya Selagi aku bakal anak Ketika aku masih janin Oh iya Tuhan menenun aku Kromosum itu seperti tenunan Oh iya Mereka akan ingat Sesuai dengan gambar-gambar Yang sudah kita siapkan Baik Ini pertanyaannya Our story Tiga pertanyaan Doa malam Nah ini kartu karakternya Belum teman-teman Karena biasanya Saya kalau mengerjakan Kartu karakter itu terakhir Jaga-jaga Kalau kartu karakternya Sudah ada di materi sebelumnya Jadi enggak perlu Membuat yang baru Jadi ini belum Saya bikin kartu karakternya Sekarang kita lihat Hari ke 156 Menyembah bintang Nah itu judulnya Kayak kita Ini ayat-ayat Yang harus kita baca Tujuannya adalah Supaya anak-anak Tidak ikut arus dunia Dimana orang-orang dunia Yang belum mengenal Tuhan Itu mempercayai Ramalan bintang-bintang Atau ramalan zodiac Saya juga dulu gitu Terpengaruh teman Kamu bintangnya apa? Aku Virgo Kalau aku Libra Kalau aku Sagittarius Lalu mereka mempercayai Bahwa hidup mereka itu Seperti kepiting yang tajam Untuk menggigit Mereka seperti kalajengking Yang ada sengatnya Mereka mempercayai Mereka seperti timbangan Mereka mempercayai Ini, ini, ini Mempengaruhi hidup Seluruh hidup mereka Karena mereka Mempercayai ramalan bintang Atau horoskop Atau zodiac Ramalan bintang Dulu saya juga gitu Tapi ketika mengikuti Remaja Di gereja Dijelaskan bahwa itu Enggak baik Bahwa itu ramalan Bahwa itu Kita enggak boleh Mempercayai ramalan Bintang-bintang Karena yang harus kita percaya Adalah janji Tuhan Dalam hidup kita Nah dari situ Saya bertobat Dulu sebelum itu Saya ikut-ikutan teman Kalau baca majalah Dicari Eh ada bintang nih Bulan ini apa nih Nasib kita gimana nih Kurang lebih SMP Atau SMA Saya bertobat Ketika itu Diberitakan di gereja Dijadikan satu topik Di gereja Nah kita enggak usah Nunggu nanti mereka SMP atau SMA Sebelum mereka terpengaruh Atau mengerti Kita cekokin dulu Kita indoktrinasi dulu Supaya mereka Jangan terlanjur Sudah mempercayai Ramalan bintang-bintang Apakah kamu Mempercayai ramalan bintang Atau zodiac Apakah kamu pernah Membaca ramalan bintang Atau zodiac di majalah Atau koran Atau internet Apakah seseorang Pernah bertanya Apa bintangmu Ini sebagai pertanyaan Pembukanya My story Bridge to story-nya adalah Kalau yang hari pertama Bridge to story-nya Apa ya Saya lupa Periksa Oh ya ya Jumlah bintang Oke Sampai di sini Bridge to story-nya Adalah jembatan Menuju cerita Alkitabnya Adalah Kita menjelaskan Apa sih yang dimaksud Dengan ramalan bintang Atau zodiac Zodiac itu adalah Menghubungkan Antara ilmu astronomi Yaitu ilmu yang Mempelajari Gerakan-gerakan Benda-benda Tata surya Dihubungkan dengan Nasib manusia Ini saya dapat Dari Wikipedia.org Posisi bintang-bintang itu Bila dihubungkan Dengan garis Itu membentuk Yang namanya Rasi bintang Rasi bintang Inilah yang masuk Dalam ramalan Zodiac Meramal Nasib seseorang Jadi Rasi bintang Itu ada banyak sekali Salah satunya Rasi bintang Kruks Atau Rasi bintang Pari Atau Rasi bintang Gubuk Penceng Yang gambarnya Seperti salib Itu dalamnya Kalau luarnya Dihubungkan Seperti layang-layang Gambarnya Kita lihat Video berikut ini Nanti video ini Saya Tak Atau muat Di website Jenisya Alkitab Karena kalau Anda Berupa PDF ini Nggak bisa diklik Youtube-nya Nggak bisa diklik Atau kalau Anda Mengetik satu-satu Ini agak rumit Huruf besar Huruf kecil Sebagainya Ada angka Ada huruf Bercampur jadi satu Jadi Nanti Di website Jenisya Alkitab Pasti Youtube-youtube ini Saya muat Di dalam tayangan ini Dijelaskan tentang Saturasi bintang Kruks Atau Rasi bintang Pari Rasi bintang ini Dipakai oleh Orang-orang Jaman kuno Untuk menunjukkan Arah selatan Karena Jaman dulu Belum ada kompas Ketika mereka Sudah saksikan Video Youtube ini Kita akan ajak Mereka membuat Kotak intip Kotak intip Itu adalah Kotak bekas Yang Kita beri Lubang-lubang Lubang-lubangnya Seperti ini Lubang-lubangnya Tapi bukan gambar ini Kalau ini kan Gambar kado Kita akan bikin Gambar-gambar Lubang-lubangnya Seperti Rasi Bintang Kruks Waktu kita Ngajar anak-anak Membuat Rasi Bintang Kruks Ini Bukan berarti Kita setuju Pada ramalan Bintang Atau Zodiac Hanya Kita Mengajarin Anak-anak Ternyata Bintang-bintang itu Bisa ditarik Garis Dan dibentuk Suatu gambar Ajaib Sekali Dan bintang itu Muncul dimanapun Kalau itu Bintang Kruks Tetap akan Bentuknya Seperti itu Dan Selalu Konsisten Menunjuk Ke arah selatan Setelah Kotak itu Kita Lobangin Kita Intip Kita Arahkan Lobang-lobang Itu Ke arah Cahaya Lalu Kita Intip Dari dalam Kotak Yang kelihatan Gelap Dalamnya Maka Lobang-lobang Yang ke arah Cahaya Itu Akan Menembuskan Cahaya Itu Masuk Ke Lobang-lobang Itu Akhirnya Menjadi Seperti Bintang-bintang Yang Berkelip-kelip Atau Bersinar Di Waktu Malam Nah Rasi Bintang Kruks Itu Seperti Apa Nanti Anda Bisa Lihat Di Video Itu Sementara Saya Jelaskan Dulu Rasi Bintang Maksudnya Bintang-bintang Yang Membentuk Satu Formasi Yang Kruks Bentuknya Seperti Ini Rasi Bintang Kruks Bentuknya Seperti Ini Kalau Ini Bintang Ini Besar Lebih Besar Ini Juga Besar Ini Juga Besar Yang Ini Agak Kecil Yang Ini Agak Kecil Nah Itu Rasi Bintang Itu Ketika Dihubungkan Dia Disebut Rasi Bintang Gubuk Penceng Atau Rasi Bintang Kruks Atau Rasi Bintang Pari Itu Kalau Sisi Luarnya Seperti Gubuk Penceng Tapi Kalau Sisi Dalamnya Itu Seperti Salib Sisi Dalamnya Kalau Dihubungkan Seperti Salib Gitu Nah Anak-anak Ketika Mereka Mendapatkan Kotak Tadi Kotak Bekas Bekas Apa Bekas Pasta Gigi Bisa Bekas Sabun Bisa Ketika Mereka Mendapatkan Kotak Kotak Bekas Ini Misalnya Kita Bikin Rasi Bintang Kruks Di Sini Dikasih Lobang Lobang Di Sini Lalu Mereka Bisa Intip Keren Tapi Sebelum Mereka Membuat Ini Mereka Kita Ajak Dulu Nonton Videonya Yang Menjelaskan Rasi Bintang Kruks Itu Tadi Jelas Oke Seperti Ini Dibuat Titik-titik Seperti Ini Rasi Bintang Kruks Anda Bisa Lihat Di Youtube Ini Oke Sekarang Kita Jelaskan Bahwa Tuhan Menciptakan Bintang-bintang Itu Begitu Indah Bintang-bintang Ini Bersinar Di Kegelapan Malam Kalau Titik-titik Dihubungkan Itu Menggambar Sebuah Rasi Iblis Memakai Rasi Bintang Yang Indah Ini Sebagai Alat Untuk Menipu Manusia Supaya Mereka Tidak Beriman Tidak Percaya Sama Tuhan Tapi Lebih Percaya Kepada Ramalan Manusia Itu Selalu Kepok Tau Apa Yang Terjadi Dengan Dirinya Di Masa Depan Nanti Mereka Tau Apa Yang Terjadi Di Masa Depan Tapi Mereka Rasa Ingin Taunya Besar Jadi Mereka Penasaran Dengan Yang Namanya Ramalan Banyak Manusia Itu Gagal Percaya Bahwa Tuhan Itu Mengatur Hidup Mereka Bahwa Tuhan Punya Rencana Yang Indah Dalam Hidup Mereka Banyak Mereka Yang Jadi Kuhatir Nanti Apa Yang Terjadi Dengan Masa Depanku Lalu Mereka Jadi Percaya Pada Ramalan Ramalan Itu Adalah Satu Prediksi Atau Perkiraan Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Ada Banyak Jenis Ramalan Salah Satunya Adalah Zodiac Atau Ramalan Bintang Rasi-rasi Bintang Ini Dihubungkan Dengan Posisi Bintang Di Waktu-Waktu Tertentu Oleh Karena Itu Zodiac Ini Akan Terkait Dengan Tanggal Lahir Seseorang Misalnya Yang Lahir Bulan Sekian Tanggal Sekian Virgo Yang Lahir Sekian Sekian Namanya Libra Dan Seterusnya Itu Karena Ditentukan Oleh Posisi Rasi Bintang Di Bawah Matahari Pada Waktu-Waktu Tertentu Peramal Itu Akan Meramalkan Apa Yang Akan Terjadi Pada Zodiac Misalnya Bulan Ini Yang Zodiac Virgo Akan Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Lalu Dia Akan Jatuh Cinta Pada Pandangan Pertama Dengan Lawan Jenis Misalnya Ya Ampun Ada Yang Percaya Lantas Para Peramal Akan Meramalkan Apa Yang Terjadi Pada Hari Itu Minggu Itu Atau Bulan Itu Atau Tahun Itu Dan Ramalan Ramalan Ini Bisa Dibaca Di Majalah Di Internet Di Orang Yang Percaya Ramalan Itu Tidak Percaya Tuhan Mereka Lebih Mempercayai Ramalan Mereka Mendengar Membaca Mempercayai Itu Akan Terjadi Di Masa Depan Mereka Ramalan Itu Mereka Ada Yang Seolah Terlihat Kamu Akan Sembuh Dari Sakit Ini Kamu Akan Mendapat Sahabat Baru Keliatannya Baik Tetapi Ada Hal Buruk Kamu Akan Patah Tulang Bulan Ini Kalau Kita Percaya Akan Terjadi Tuhan Tidak Menyukai Kalau Kita Mempercayai Ramalan Ramalan Bintang Karena Itu Sama Saja Dengan Menyembah Berhala Atau Mempersembahkan Hidup Kita Untuk Diatur Ramalan Ramalan Itu Di Amos 5 Ayat 26 Muncul Kata Dewa Bintang Padahal Bintang Ciptaan Tuhan Yang Harus Kita Sembah Penciptanya Bukan Ciptaannya Salah Kalau Kita Menyembah Ciptaannya Itu Salah Yang Harus Kita Sembah Penciptanya Tidak Boleh Disembah Karena Mereka Hanya Sekedar Ciptaan Ini Peringatan Peringatannya Nanti Dibaca Dengan Anak Anak Ayat Ayatnya Setelah Itu Bintang Itu Cuma Ciptaan Biasa Mereka Bisa Menjadi Bintang Bintang Yang Jatuh Atau Seperti Meteor Mereka Itu Tidak Kekal Tidak Bernilai Kekal Justru Bintang Bintang Itu Harus Memuji Tuhan Memuji Pencipta Mereka Ketika Kita Melihat Bintang Bintang Itu Kita Mengagumi Penciptanya Jangan Percaya Pada Ramalan Ramalan Itu Ramalan Ramalan Itu Buat Kita Takut Buat Kita Khawatir Buat Kita Bingung Buat Kita Cemas Serahkan Hidup Kita Sama Tuhan Di dalam Asmur 9 E 29 Dikatakan Jadilah Kepadamu Menurut Iman Itu Jadi Bahaya Kalau kita Baca Ramalan Ramalan Bintang Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Kita Mempercayai Itu Yang Akan Terjadi Ayub 3 E 25 Mengatakan Apa Yang Aku Takutkan Itu Yang Menimpa Aku Makanya Firman Tuhan Selalu Berkata Jangan Takut Jangan Takut Kalau kita Baca Ramalan Isinya Adalah Kutukan Semua Kita Jadi Takut Terus Jangan Mau Menjadi Penyembah Bintang Kita Harus Belajar Mempercayai Janji Tuhan Dalam Hidup Kita Jangan Mau Ditipu Oleh Iblis Dengan Zodiak Zodiak Itu Mohon Maaf Kalau Bagi Yang Mempercayai Zodiak Dan Sebagainya Kalau Menurut Iman Kristen Yang Saya Pelajari Seperti Ini Mungkin Kalau Yang Selainnya Itu Saya Enggak Tahu Saya Mengajarkan Sesuai Alkitab Yang Saya Percayai Ini Ceritakan Kembali Pertanyaan Kepala Kartu Karakternya Belum Saya Buat Sekarang Kita Masuk Ke Materi Berikutnya Jatuhnya Sang Bintang Metode Kreatifnya Kalau Di Sini Adalah Yang Tadi Berbuat Gambar Berikutnya Adalah Kota Intip Kalau Di Sini Metode Kreatifnya Apa Pujian Dan Doa Khususus Bu Grace Pujian Dan Doa Khusus Kok Disebut Kreatif Iya Karena Sebenarnya Metode Artinya Cara Pendekatan Yang Ditempuh Untuk Mencapai Suatu Tujuan Untuk Menyampaikan Suatu Pembelajaran Itu Namanya Metode Atau Cara Kalau Yesus Berpuasa Sebelum Melayani Berpuasa Dan Berdoa Maka Itu Adalah Metode Yesus Kalau Apa Namanya Yesus Pagi-pagi Dicari Murid-muridnya Tidak Ketemu Dia Ternyata Sedang Berdoa Itu Metodenya Yesus Artinya Itu Juga Kreatif Karena Bergerak Di Satu Alam Roh Peperangan Rohani Itu Juga Kreatif Karena Kalau Itu Tidak Kreatif Kita Tidak Pernah Pakai Kita Sering Pakai Juga Tapi Karena Itu Sudah Terbiasa Kita Pakai Jadi Kita Pikir Sudah Tidak Kreatif Lagi Tetapi Yang Menjadi Kreatif Di Sini Karena Memilih Metode Pujian Dan Doa Sebagai Sesuatu Metode Yang Tepat Untuk Penggunaan Materi Ini Ayat 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 Ayatnya Silahkan Dibaca Tujuannya Agar Anak Anak Mengerti Sejarah Kejatuhan Musifer Dan Mereka Memutuskan Untuk Tidak Jadi Penyembah Iblis Lagi Berkeputusan Untuk Menyembah Tuhan Yang Benar Mungkin Anda Berkata Bu Grace Murid-murid Kutu Baik-baik Tidak Yang Pernah Kedukun Tidak Yang Pernah Menyimpen Cimat Cimat Tidak Yang Tapi Teman-teman Saya Pernah Sering Mendengar Kesaksian Orang-orang Yang Terlibat Dalam Okultisme Penyembahan Kepada Iblis Pergi Kedukun Itu Tidak Semuanya Terjerat Di Masa Remaja Atau Pemuda Ada Yang Terjerat Di Masalah Seperti Itu Sejak SD Ada Yang Terjerat Masalah Seperti Itu Sejak Kecil Artinya Nanti Kalau Kita Nunggu Remaja Nunggu Mereka Pemuda Baru Kita Jelaskan Bahayanya Apa Kedukun Terlambat Terlambat Karena Anak-anak Itu Sudah Tahu Yang Namanya Penasaran Mereka Main Jalangkung Datangkan Iblis Tanya Nomor Tanya Ini Tanya Itu Mereka Bikin Jarum Yang Bisa Bergerak Sendiri Untuk Uruf A C D Jadi AC D Ditanya Ini Tanya Itu Setannya Bisa Menunjukkan Jarumnya Memberikan Jawaban Anak-anak Mungkin Usia Anak-anak Sudah Permainan Kayak Gitu Oleh Karena Itu Kita Cegah Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Bahkan Saya Tidak Terlalu Yakin Kalau Itu Mencegah Banyak Anak-anak Yang Sejak Usia Anak-anak Sudah Terlibat Di Dalam Okultisme Jadi Materi-materi Kayak Gini Jarang Kita Bahas Maka Kita Harus Bahas Sejak Mereka Kecil Supaya Mereka Tidak Meneruskan Lagi Perkara-perkara Nenek Moyang Yang sia-sia Seperti Memanggil Arwah Pergi Gedukun Menyimpan Jimat Minta Kesaktian Dari Iblis Bikin Perjanjian Dengan Setan Apalah Itu Jangan Sampai Terlambat Mumpung Mereka Masih Kecil Kita Kasih Tahu Siapa Itu Iblis Apa Itu Siapa Lucifer Apa Namanya Bahaya Sekali Kalau Kita Bermain-main Dengan Kuasa Kegelapan Seperti Itu Kalau Murid Kita Baik-baik Saja Puji Tuhan Setidaknya Mereka Pengetahuan Bahwa Itu Tidak Baik Kadang Kalau Mereka Punya Teman Yang Seperti Itu Mereka Bisa Menasehati Temannya Syukur-syukur Murid Kita Tidak Ada Yang Okultisme Tapi Siapa Tahu Mereka Itu Anaknya Terbiasa Diokultisme Orang Tuanya Sejak Kecil Dikasih Apalah Di Atas Kepalanya Di Persembahkan Kepada Iblis Dibikin Perjanjian Dengan Iblis Anak Ini Akan Dipakai Oleh Iblis Ada Banyak Hal-hal Kayak Gitu Yang Bahkan Mereka Mungkin Tidak Tahu Kalau Nenek Moyangnya Penyebab Benalah Makanya Materi-materi Kayak Gini Saya Bikin Supaya Kita Jangan Kecolongan Jangan Kecurian Jadi Anak-anak Kita Protek Sejak Mereka Kecil Mereka Udah Tahu Kalau Itu Tidak Benar My Story-nya Apa Pendapatmu Bila Ada Kata Mencuri Membunuh Membinasakan Di Dalam Kalau Kamu Dengar Kata Mencuri Membunuh Membinasakan Ada Seorang Pencuri Dia Sekaligus Pembunuh Juga Pembinasa Apa Pendapatmu Tentang Itu Biar 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 Mereka Berpendapat Setelah Itu Nanti Kita Akan Untuk Bridge Menuju Cerita Alkitab Kita Jelaskan Mereka Kesaksian Dari Seorang Bernama Apron Apron Stamril Cuma Dalam Kesaksian Ini Ada Yang Kata-katanya Terlalu Vulgar Anda Tolong Perhalus Jadi Kalau Waktu Dia Berkata Perempuan Perempuan Nanti Kita Jelaskan Ke Anak Anak Dia Pernah Berlaku Yang Tidak Sopan Kepada Perempuan Perempuan Jangan Menjelaskan Perkosaan Kita Perhalus Gara-gara Si Apron Ini Suka Bermain Iblis Lewat Lagu Dia Suka Menyanyikan Lagu Lagu Yang Dipersembahkan Untuk Iblis Atau Kata-katanya Yang Sampai Akhirnya Dia Kerasukan Setan Ini Kisah Kesaksiannya Sampai Dia Bertobat Mengenal Yesus Dan Menjadi Pengikut Yesus Anda Baca Sendiri Sampaikan Kemurit Anda Lalu Sekarang Masuk Ke Cerita Alkitab Kita Jelaskah Lucifer Itu Adalah Tadinya Malekat Yang Diciptakan Tuhan Secara Luar Biasa Dia Juga Dijuluki Sebagai Bintang Timur Putra Fajar Tapi Karena Dia Menyamai Tuhan Dia Menjadi Bintang Yang Dipecahkan Oleh Tuhan Dari Surga Dijatuhkan Ke Bumi Itu Ada Di Yesaya 14 Ayat 12 Lucifer Ini Menggoda Manusia Supaya Hawa Melanggar Perintah Tuhan Supaya Hawa Memberontak Tuhan 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 Lalu Akhirnya Adam Dan Hawa Jatuh Dham Dosa Manusia Berdosa Gara-gara Manusia Jatuh Dosa Itulah Kemuliaan Yang Tuhan Berikan Kepada Manusia Itu Hilang Dosa Itu Merusak Semuanya Kita Jelaskan Ke Anak-anak Di Neraka Itu Ada Tempat Di Suatu Tempat Ada Yang Namanya Neraka Nah Malekat-malekat Yang Berbuat Dosa Yaitu Iblis Lucifer Dan Antek-anteknya Anak Buahnya Itu Dilemparkan Di Neraka Ada Ayatnya 2 Petrus 2 Ayat 4 Nah Nanti Nanti Baru Sampai Sampai Sini Kita Jelaskan Jadi Ada Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Memuja Setan Misalnya Mereka Mempelajari Black magic Pergi Kedukun Mempelajari Mantra Cari Kesektian Memiliki Jimat Memanggil Iblis Memuja Dan Mengagumi Iblis Serta Menyembah Iblis Jadi Pengikutnya Iblis Bisa Aja Orang-orang Yang Kayak Gini Suatu Saat Ngajakin Kamu Yuk Kita Kedukun Yuk Yuk Kita Main Jalengkung Yuk Yuk Kita Apa Namanya Memanggil Lucifer Datang Yuk Jangan Mau Melakukan Hal-hal Seperti Itu Atau Kadang-kadang Bisa Masuk Lewat Tokoh Tokoh Atau Sifat Sifat Iblis Dalam Film Bahkan Ada Monster Yang Di Koleksi Di Saku Atau Di Pocket Pocket Monster Hati-hati Kita Mungkin Kadang-kadang Nonton Filmnya Nyimpen Kartu-kartunya Bahaya Buat apa Monster Kok Dikoleksi Film-film Yang Memuja Iblis Lebih Baik Jangan Ditonton Iblis Kok Dibuja-buja Iblis Kok Diekspos Siapa Sebenarnya Iblis Itu Kita Bisa Bacakan Ke Anak Yohan 10 Dia Pencuri Pembunuh Pembinas Ciri-cirinya Jelas Dia Suka Mencuri Suka Membunuh Suka Membinas Sapan Sedangkan Tuhan Yesus Itu Beda Dia Memberi Kita Hidup Dan Hidup Berkelimpahan Oke Kalau Kita Mau Ngikut Yesus Kita Harus Tinggalkan Itu Semua Cimat Cimat Kita Tinggalkan Dukun Dukun Kita Tinggalkan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Film-film Yang Memuja Iblis Mengekspos Iblis Dan seterusnya Musik-musik Yang Berbau Jangan Kita Nyanyikan Jangan Kita Koleksi Lagunya Setelah Itu Kita Masuk Kepujian Dan Doa Aja Anak-anak Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Terus Kita Doakan Kalau Mereka Ada Yang Terikat Dengan Kuasa Kegelapan Minta Mereka Bertobat Minta Ampun Nama Tuhan Kalau Tidak Ada Di Antara Murid Kita Yang Seperti Itu Kita Berdoa Supaya Mereka Bisa Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Melepaskan Orang-orang Yang Terikat Ayat Dasarnya Ada Di Matius 6 Ayat 13 Matius 6 Ayat 13 Disitu Dikatakan Dan Janganlah Membawa kami Kedalam Mencobaan Tetapi Lepaskan Lah Kami Daripada Yang Jahat Artinya Doa Pelepasan Alkitab Ya Saudara Karena Ada Di Matius 6 Ayat 13 Lepaskan Lah Kami Daripada Yang Jahat Nah Kalau Ada Anak-anak Kita Yang Mungkin Anaknya Dukun Cucuknya Dukun Itu Perlu Kita Doakan Khusus Mematahkan Setiap Mungkin Ada Perjanjian Perjanjian Dengan Iblis Yang Dilontarkan Oleh Kakeknya Neneknya Guru Perguruan Dan Sebagainya Kita Doakan Oke Kita Masuk Hari Berikutnya Yaitu Hitunglah Bintang Bintang Nah Ini Seru Kita Akan Membuat Lomba Tertawa Jadi Nanti Bu Ingrid Sama Bu May Kita Masuk Dalam Lomba Tertawa Lomba Tertawa Ini Ayatnya Tentang Abraham Sama Tuhan Disuruh Menghitung Bintang Bintang Nah Anak-anak Itu Belajar Mempercayai Janji Tuhan Sebagaimana Abraham Itu Mempercayai Janji Tuhan Dalam Hidupnya Nah Berikut Story-nya Ada Seorang Nenek Bernama Sin Jutian Yang Bisa Hamil Di Usia 67 Melahirkan Di Usia 68 Ini Youtube-nya Juga Ada Tujuannya Kita Mau Cerita Tentang Abraham Dan Sarah Dimana Mereka Di Usia Tua Punya Anak Nah Ini Foto Orangnya Punya Anak Di Usia Berapa Tadi 68 Tahun 67 Hamil 68 Melahirkan Masih Kalah Sarah Sarah Umur 90 Lahirkan Umur 90 Dan Kalau Ibu Ini Mungkin Belum Menopaus Sedangkan Sarah Sudah Menopaus Sudah Mati Pucuk Kita Jelaskan Ke Anak-anak Bible Story-nya Umur Abraham Pertama Kali Dapat Janji Tuhan Umur 75 Jadi Pada Saat Kejadian 15 Itu Tuhan Bilang Anak Kandung Kamu Akan Punya Anak Itu Otomatis Umurnya Sudah Lewat Dari Umur 75 Pada Saat Itu Sarah Umurnya 65 Dia Sudah Tidak Bisa Punya Anak Lagi Dia Sudah Mati Pucuk Jadi Selisih Abraham Sama Sarah Itu 10 Tahun Jadi Tuhan Menyuruh Abraham Keluar Dan Lihat Bintang Menghitung Bintang Bintang Tuhan Bilang Janji Keturunan Nanti Akan Seperti Bintang Di Langit Banyak Apa Yang Terjadi Dengan Abraham Dia Percaya Sama Janji Tuhan Itu Dia Percaya Bahwa Tuhan Setia Menepati Janjinya Itu Bisa Kita Lihat Ibrani Pasal 11 Dan Janji Tuhan Kepada Abraham Benar Benar Ditepati Di Usia 100 Abraham Di Usia 90 Sarah Mereka Memperanakkan Isa Wow Dan Anak Cucu Mereka Benar-benar Seperti Bintang Di Langit Banyaknya Itu bisa kita Baca di Ulangan 1 Sekarang Kita Lihat Kejadian 21 Ayat 6 Berkatalah Sarah Allah Telah Membuat Aku Tertawa Setiap Orang Yang Mendengarnya Akan Tertawa Karena Aku Jadi Disini Ada Dua Yang Tertawa Dua Pihak Pertama Yaitu Sarah Yang Kedua Orang Yang Mendengar Bahwa Sarah Hamil Punya Anak Itu Juga Akan Tertawa Oke Kita Akan Bikin Lombang Lombang Tertawa Perempuan Akan Menjadi Sarah Yang Tertawa Kalau Anak Laki Laki Akan Menjadi Orang Yang Mendengar Berita Bahwa Sarah Sudah Setua Itu Tertawa Jadi Kalau Ada Peserta Laki Laki Dia Menjadi Orang Yang Mendengar Tapi Kalau Peserta Lombanya Perempuan Dia Jadi Sarah Ayat Ini Kita Baca Allah Telah Membuat Aku Tertawa Nanti Yang Jadi Sarah Lalu Kalau Yang Pesertanya Laki Laki Setiap Orang Yang Mendengarnya Akan Tertawa Karena Aku Anak Laki Laki Kita Kita Kriterianya Adalah Gestur Atau Bahasa Tubuh Pada Saat Dia Tertawa Seperti Apa Apakah Dia Pegang Mulut Apakah Dia Pegang Perut Apakah Sampai Membungkuk Apakah Sampai Mundur Mundur Gini Suara Tawanya Terdengar Natural Atau Tidak Dan Apakah Dia Bisa Memancing Tawa Penonton Jadi Penonton Yang Menyaksikan Itu Ikut Tertawa Enggak Berikutnya Adalah Beri Tepuk Tangan Tepuk Tangan Penonton Itu Ikut Menjadi Penilaian Kalau Tepuk Tangannya Yang Peserta Satu Segini Oh Ya Nilainya Enam Peserta Kedua Tepuk Tangannya Lebih Heboh Nilainya Tujuh Peserta Yang Ketiga Lebih 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 Untuk Tepuk Tangannya Saja Nilainya Lapan Misalnya Gitu Oke Siapa Yang Mau Ikut Lomba Tertawa Tolong Yang Bu Ingrid Sama Bu May Ya Bu Harus Dibuka Videonya Karena Gesturnya Kan Mau Dilihat Nanti Gestur Tubuhnya Satu Tertawa Anda Gestur Tubuhnya Harus Keren Dua Tawa Anda Harus Natural Tiga Tawa Anda Harus Memancing Penonton Untuk Tertawa Gitu Ya Siap Ya Lomba Tertawa Peserta Pertama Ibu Ingrid Pariwono Akan Memperagakan Tawanya Sara Ketika Di usia 90 tahun Tuhan Memberi Sara Anak Berkatalah Sara Allah Telah Membuat Aku Tertawa Tertawa Oleh Ibu Ibu Meila Walata Kita Dengarkan Tawa Berkatalah Sara Allah Telah Membuat Aku Tertawa Tawa Tawa Gesternya Bagus Tapi Kalau Bu Mei Gesternya Ada Geleng Geleng Ini Seorang Allah Kayak Kok Gak Percaya Masa 90 Tahun Bisa Punya Anak Gitu Tawa 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 Saya Rasa Sama Sama Dan Bisa Memancing Orang Tertawa Nanti saya kirim Ya Bu Adianya Minta alamat Ya Nanti Bu Ingrid Juga Menang Juara Dua Nah Ini Lobat Tertawa Seru Terus Retelling Story Ceritakan Kembali Anda Ceritakan Anak Anak Dilatih Untuk Menceritakan Kembali Apa yang Sudah Mereka Dengar Ini Contekannya Contekan Ini Boleh Diprint Mereka Boleh Pegang Untuk Latihan Menceritakan Oke Sekarang Kita Masuk Materi Berikutnya Bercahaya Seperti Bintang Kita Pakai Percobaan Ilmiah Nanti Siapkan Nampan Siapkan Lilin Siapkan Rantang Tapi Nampannya Jangan yang Mudah Terbakar Jangan yang Bahan Plastik Atau Bahan Kertas Lalu Nampan Rantangnya Itu Juga Bahannya Jangan Yang Mudah Terbakar Seperti Misalnya Rantang Yang Dari Aluminium Gitu Boleh Oke Bacaan Hari Ini Anda Baca Sendiri Tujuannya Supaya Anak-anak Mau Menjadi Bintang Yang Bersinar Di Tengah Kegelapan Dunia Nanti Kita Tanya Ke Mereka Kamu Pernah Enggak Mati Lampu Terjadi Mati Lampu Di Rumah Mu Pernah Apa Yang Terjadi Aku Takut Aku Langsung Sembunyi Aku Cari Mama Dan Seterusnya Atau Kalau Yang Anak Lebih Besar Aku Langsung Cari Lilin Apa Apa Bridge To Story Kita Ceritakan Tentang Thomas Alva Edison Seorang Ilmuwan Yang Menemukan Lampu Pijar Sebenarnya Thomas Alva Edison Ini Bukan Penemu Pertamanya Tapi Penemuan Sebelumnya Itu Tidak Efektif Dan Biayanya Mahal Tapi Thomas Alva Edison Orang Pertama Yang Menyempurnakan Penemuan Sebelumnya Sehingga Lampu Pijar Itu Bisa Menjadi Murah Dan Praktis Thomas Alva Edison Bisa Menemukan Masalah Yang Pelik Di Penemuan Sebelumnya Sehingga Ketika Thomas Alva Edison Menyelesaikan Masalah Yang Pelik Itu Terjadilah Lampu Pijar Seperti Yang Kita Nikmati Sekarang Kenapa Ini Kita Jadikan Bridge To Story Untuk Jelasin Ke Anak-anak Sejak Ditemukan Lampu Pijar Dunia Banyak Mengalami Perubahan Dari Yang Tadinya Gelap Di Malam Hari Orang Harus Tidur Tidak Ada Cahaya Sekarang Orang Bisa Lembur Sampai Pagi Orang Bisa Nyalakan Listrik Orang Bisa Nyalakan Lampu Dan Seterusnya Bible Story Yesus Ingin Menjadi Bintang Yang Terbit Di Dalam Hatimu Kita Buka 2B 1S19 Karena Gini Teman-teman Kalau Kita Bahas Bintang Itu Selalu Yang Kita Jelaskan Ke Anak-anak Kamu Harus Kembangkan Talenta Supaya Hidup Bersinar Kalau Ini Kita Tidak Kita Membawa Mereka Ke Yesus Itu Harus Jadi Bintang Yang Lahir Terbit Di Dalam Hatimu 2 Petrus 1 S19 Dengan Demikian Kami Makin Ditegukan Oleh Firman Yang Terah Disampaikan Oleh Para Nabi Alangkah Baiknya Kalau Kamu Memperhatikannya Sama Seperti Memperhatikan Pelita Yang Bercahaya Di Tempat Gelap Sampai Fajar Menyingsing Dan Bintang Timur Terbit Bersinar Di Dalam Hatimu Siapa Bintang Timur Disini Yesus Iblis Disebut Bintang Timur Tapi Yesus Juga Disebut Bintang Timur Tapi Iblis Itu Bintang Timur Yang Jatuh Yang Pecah Yang Dibuang Ke Bumi Tuhan Yesus Ingin Kita Di Dalam Hati Kita Terbit Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Siapa Bintang Timur Itu Yesus Tuhan Ingin Kita Jadi Orang Yang Hidup Kudus Tidak Beraib Tidak Bernoda Jadi Orang Orang Yang Bijaksana Ya Di Dalam Daniel 12 E3 Dikatakan Dan Orang Orang Bijaksana Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Yang Telah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Seperti Bintang Bintang Tetap Untuk Selama Lamanya Kita Ajarin Mereka Kalau Kamu Jadi Bintang Harus Jadi Orang Yang Bercahaya Bercahaya Itu Bijaksana Nah Sekarang Kita Kasih Contoh Samuel Samuel Tinggal Di Lingkungan Rumahnya Imam Eli Di Silu Sementara Kenapa Samuel Tinggal Di Situ Karena Dia Pada Saat Mamanya Mandul Lalu Mamanya Berdoa Bernasar Berjanji Sama Tuhan Nanti Kalau Aku Punya Anak Anak Ini Tak Persembahkan Jadi Mbak Tuhan Nggak Akan Pisau Cukur Menyentuh Rambutnya Itu Artinya Anak Ini Jadi Anak Nasar Akhirnya Samuel Dititipkan Di Imam Eli Yang Ada Di Silu Nah Keluarganya Imam Eli Itu Bukan Keluarga Yang Memberikan Contoh Yang Baik Hovni Dan Pinehas Orang Yang Dursila Nggak Takut Akan Tuhan Nggak Sopan Seraka Kasar Nggak Sopan Terhadap Perempuan Perempuan Yang Melayani Tuhan Di Depan Kema Pertemuan Nah Tetapi Samuel Mau Jadi Bintang Yang Bersinar Di Tengah Kegelapan Dia Nggak Mau Ikut Ikutan Tingkah Laku Keluarganya Imam Eli Samuel Mau Jadi Bintang Yang Bersinar Untuk Orang Israel Dikatakan Dalam Alkitab Nggak Ada Satupun Firman Yang Dibiarkan Gugur Oleh Samuel Kita Harus Menampakkan Sinar Sinar Tidak Boleh Disembunyikan Kita Harus Sinar Dirasakan Oleh Sekitar Kita Mau Pakai Percobaan Ilmiah Yang Ide Didapat Dari Firman Tuhan Yaitu Ide Didapat Dari Matius 5 Ayat 15 Yusus Coba Ngajar Dengan Percobaan Ilmiah Lagipula Orang Tidak Menyalakan Pelita Lalu Meletakkannya Di Bawah Gantang Melainkan Di Atas Kaki Dian Sehingga Menerangi Semua Orang Di Dalam Rumah Menyalakan Pelita Itu Nggak Ditaruh Di Bawah Gantang Nanti Percobaan Ilmiah Kayak Gini Kita Siapkan Lilin Lilin Itu Kita Perdirikan Di Sebuah Nampan Yang Tidak Mudah Terbakar Setelah Itu Ketinggian Lilin Ini Nggak Boleh Lebih Tinggi Daripada Rantang Yang Kita Pakai Jadi Saran Saya Pakai Lilin Ulang Tahun Itu Aje Setelah Kita Nyalakan Rantang Itu Kita Tutupkan Di Atasnya Lilin Di Sekitarnya Lilin Itu Setelah Itu Waktu Kita Buka Lilin Pasti Mati Kenapa Karena Nggak Ada Oksigen Di Dalam Pasti Mati Itu Percobaan Ilmiah Yang Didapat Dari Ide Yesus Di Dalam Matius Arti Rohaninya Apa Arti Rohaninya Kamu Terjadi Lilin Yang Bersinar Jangan Ditutupi Rantang Ini Jangan Gelap Yang Nguasai Kamu Kamu Nguasai Kegelapan Kegelapan Dunia Ini Harus Kamu Sinari Dengan Terang Caranya Gimana Hidup Kudus Hidup Bijaksana Oke Dan Kita Di Sekolah Di Rumah Di Tempat Les Di Mana Aja Selalu Membawa Suka Cita Selalu Membuat Orang-orang Di Sekitar Kita Bersuka Cita Dan Melihat Hidup Kita Mereka Diberkati Jangan Sampai Melihat Hidup Mereka Mereka Kecewa Terus Materi Berikutnya Adalah Bintangnya Di Timur Ini Bicara Cerita Orang Majus Yang Dituntun Oleh Bintang Ini Ayat-ayatnya Bisa Dibaca Tujuannya Menjadikan Yesus Sebagai Bintang Mereka Yang Bersinar Di Dalam Hidup Mereka Maksudnya Gini Jangan Pakai Istilah Bintang Idola Karena Kalau Bintang Idola Itu Dari Kata Idol 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 Artinya Berhala Sedangkan Yesus Itu Bukan Berhala Yesus Itu Adalah Allah Yang Benar Kalau Berhala Itu Adalah Bukan Allah Yang Benar Oleh Karena Itu Kita Jangan Yesus Idol Aku Salah Kalau Anda Berkata Yesus Jagoanku Itu Tidak Apa Kalau Anda Berkata Yesus Pahlawanku Tidak Apa Jesus Is My Hero Itu Tidak Apa Tapi Jangan Idol Aku Idol Itu Dari Kata Idol Berhala Jadi Kita Kalau Menciptakan Lagu Ngajar Ke Anak Anak Hati Hati Dengan Istilah Istilah Yang Kita Pakai Jangan Memakai Istilah Istilah Yang Salah Konsep Jadi Kalau Misalnya Kita Berkata Ke Anak Anak Kita Tidak Boleh Punya Berhala Dalam Hidup Kita Jangan Ada Idol Dalam Hidup Kita Itu Betul Tapi Kalau Kita Berkata Adik Yesus Itu Adalah Idola Kita Salah Tepat Jadi Kita Kita Mau Jadikan Yesus Itu Idola Dalam Hidup Kita Jadikan Yesus Itu Jagoan Kita Yang Kita Kagumi Yang Bersinar Dalam Hidup Kita Menjadikan Yesus Itu Sebagai Bintang Pujaan Mereka Yesus Engkau Pujaan Hatiku Boleh 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 Karena Memang Kita Memuja Yesus Nah My Story Kamu Bisa Engkak Menyanyikan Satu Lagu Yang Temanya Tentang Bintang Terserah Mereka Lagunya Apa Terus Berit Story Kenapa Bintang Itu Berkelip Kelip Ini Kalau Teorinya Kenapa Bintang Berkelip Anda Baca Nanti Sampaikan Ke Anak Anak Itu Diambil Dari Kompas Tolong Sekali Lagi Para Penggiat Anak Jangan Jadi Plagiator Jadi Kalau Materi Itu Tidak Buah Pikiran Anda Sendiri Anda Cantumkan Sumbernya Mungkin Anda Sudah Bosen Ngomong Gitu Terus Tapi Biarin Saya Ngomong Gitu Terus Supaya Jangan Sampai Saya Menjadikan Anda Plagiator Kalau Anda Plagiator Saya Bisa Pastikan Bukan Murid Saya Kalau Murid Saya Karena Saya Sudah Tekankan Terus Jangan Menjadi Plagiator Kalau Anda Jadi Plagiator Jangan Mengaku Murid Saya Saya Yang Malu Nanti Saya Yang Malu Kita Lanjut Bible Story Atau Narasi Ini Kita Mau Lihat Yesus Itu Juga Disebut Bintang Timur Kita Lihat Ayat Wahyu 22 Wahyu 22 Ayat Yang Ke 16 Aku Yesus Telah Mengutus Malekatku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Kepadamu Bagi Jemaat Jemaat Aku Adalah Tunas Yaitu Keturunan Daud Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Wow Yesus Juga Dijuluki Sebagai Bintang Timur Siapakah Yesus Ini Yesus Itu Adalah Allah Sendiri Yang Lahir Ke Dunia Menjadi Manusia Diam Di Antara Kita Yesus Itu Adalah Keturunan Daud Dikatakan Dalam Wahyu Keturunan Daud Yesus Itu Adalah Bintang Timur Yang Gilang Gemilang Di Tangan Yesus Itu Juga Ada Tujuh Bintang Wahyu Satu Ada Tujuh Bintang Wahyu Satu Ayat 16 Dan Di Tangan Kanannya Ia Memegang Tujuh Bintang Dan Dari Mulutnya Keluar Sebilah Pedang Tajam Bermata Dua Dan Wajahnya Bersinar Bagaikan Matahari Yang Terik Di Tangan Kanannya Ada Tujuh Bintang Makanya Tidak Eran Waktu Yesus Lahir Orang Maju Situ Melihat Bintang Timur Ketika Mereka Melihat Bintang Itu Mereka Sangat Bersuka Cita Itu Ada Di Matius 2 Ayat 2 Dan Bertanya-tanya Dimanakah Dia Raja Orang Yahudi Yang Baru Dilahirkan Itu Kami Telah Melihat Bintang Yang Di Timur Dan Kami Datang Untuk Menyembah Dia Dan Lihatlah Bintang Yang Mereka Lihat Di Timur Itu Mendahului Mereka Hingga Tiba Dan Berhenti Di Atas Tempat Di Mana Anak Itu Berada Ketika Mereka Melihat Bintang Itu Sangat Bersuka Citalah Mereka Di Hari Natal Tidak Cuma Yesus Lahir Di Bid Lihatlah Yesus Jadi Satu Bintang Yang Terbit Di Dalam Hatimu Anak 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 Kita Baca Lagi 2 1 S19 Tuhan Itu Ingin Dalam Hidup Kita Kita Jadikan Dia Bintang Artinya Apa Kita Kagum Sama Dia Kita Memuja Dia Sebagai Bintang Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Dia Bisa Menuntun Kita Memberi Kita Suka Cita Sama Seperti Orang Majus Tadi Dapat Suka Cita Waktu Lihat Bintang Dia Jadi Pribadi Yang Dapat Diandalkan Dikit Yesus Kenapa Yesus Itu Adalah Jagoanku Gitu Kita Jelaskan Ke Anak Anak Terus Kita Ajak Mereka Bermain Karet Karet Bisa Enggak Kalian Bikin Karet Berbentuk Seperti Ini Untuk Membuat Bintang Heksagram Atau Bintang Daud Bintang Daud Atau Bintang Timur Boleh Disebut Bintang Timur Karena Yesus Disebut Keturunan Daud Anak Daud Keren Banget Heksagram Pakai Karet Gampang Buat Serut Serut Jarinya Caranya Anak Anak Kita Kasih Karet Satu Anak Dua Karet Dua Karet Cepet Bikin Seperti Yang ada Di gambar Ini Satu Dua Tiga Cepet Mereka Bikin Kayak gitu Terus Terus Materi Hari Ketujuh Belum Selesai Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Karena Itu Mendadak Ada Panggilan Pelayanan Yang Harus Saya Selesaikan Persiapan Tiket Dan Sebagainya Hari Ini Koordinasi Dengan Panitia Sampai Agak Siang Tadi Sehingga Mohon Maaf Ada Satu Materi Yang Belum Selesai Saya Susulkan Nanti Saya Tanggung Jawab Baik Apakah Ada Pertanyaan Alat Kalau Ada Yang Salah Boleh Saya Membuka Diri Untuk Itu Bu May Atau Bu Ingrid Silahkan Ada Tadi Bu Apa Tadi Yang Ibu Katakan Bahwa Jangan Menyebut Yesus Itu Sebagai Idola Kebetulan Ada Satu Lagu Yang Sering Kami Nyanyikan Di Sekolah Miku Yesus Idolaku Diganti Yesus Jagoanku Kata Hanya Yesus Jagoanku Atau Yesus Pahlawanku Tadi Seperti Ya Pahlawanku Diganti Cuman Agak Tadi Apa Mengapa Sampai Jangan Sebut Yesus Idolaku Tadi Seperti Apa Tadi Berhala Tadi Kata Idola Itu Dari Akar Kata Idol 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 Artinya Berhala Oh Iya Oh Iya Aku Baru Tau Tuhan Idola Berhala Jadi Kalau Misalnya Artis-artis Itu Disebut Sang Idola Itu Karena Orang Yang Mengidolakan Seorang Artis Dia Bisa Bisa Menyimpang Menjadikan Artis Berhala Tanpa Dia sadari Dengan Memberhalakan Artis Itu Misalnya Simpen Fotonya Terus Artis Itu Konser Dimanapun Dikejar Berapapun Tiketnya Dikejar Berapapun Mahal Hotelnya Dikejar Ikut Vankrot Nyala Apalah Gak Salah Boleh Tapi Kadang-kadang Keterlaluan Sampai Idolanya Ulang tahun Dia Bisa Obiskan Permiliar Miliar Kasih Itu Idola Hadiah Apa 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 Ya Dengar Kayak Gitu Tapi Mungkin Barangkali Ada yang Seperti Itu Bangun Gereja Ya Bu Nah Jadi Kata Idola Kurang Tepat Bu Bisa Diganti Jagoanku Atau Pahlawanku Oke Oke Ada yang Bu May Mau Kepengen Rindu Praktek Atau Semuanya Terima Saya Lihat Materi Bagus Sekali Bu Sengguh Berkati Hari ini Karena Memang Kadang-kadang Guru-guru Itu Malas Untuk Belajar Jadi Maunya Seperti Biasa Seperti Metodenya Itu Itu Saja Tapi Ini Tadi Materi-materi Ada Banyak Yang Ibu Kasih Contoh Terus Permainan-permainan Sehingga Saya sempat Berpikir Wah Kalau diterapkan Di sekolah minggu Pasti seru Sekolah minggu Anak-anak Pasti bersemangat Mengikuti Ibadah Seperti itu Bu May Nanti kalau praktek Saya minta Video Atau fotonya Supaya Bisa Memberkati Indonesia Yang saya muat Di website saya Sehingga Videonya Orang bisa Membayangkan Oh Prakteknya Seperti Mohon Maaf yang fotonya Bu Ingrid Belum sempat Saya upload Tapi sudah Saya simpan Bu Ingrid Sudah ada Kirim foto Jadi Main ember A Ember B Ember A Plastik yang ada Isinya ayat-ayatnya Di gelembung Di karet Mereka harus Menjodohkan Misalnya Ayat ini Cocoknya dengan Lagu apa Atau mereka Menjodohkan Misalnya Hari keberapa Tuhan ciptakan apa Mereka cari Aduk-aduk Di emberin Isinya air itu Di ember Kayak Plastik-plastik Es lilin Yang diberi Tulisan dalamnya Terus di karet Sehingga Di aduk-aduk Di dalam air Dalamnya Tetap Kering Tetap Bisa Mereka Budokkan Antara Isi ember Ini Dengan isi Ember Ini Kalau sama Jadonya Pas Jadi Main Kelompok Siapa yang Cepat Dalam Waktu ini Menang Sudah Sudah Lalu lagi, seru. Iya, 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 iya. Semoga cepat berlalu, Mbak, cepat berlalu. Baik. Bu Ingrid, ada pertanyaan nggak, Bu Ingrid, mungkin? Saya sih, sudah jelas, Bu, ada beberapa. Hanya, Bu, kalau boleh, saya minta maaf sebelumnya. Kalau saya berpendapat beda, Bu, waktu secara itu, ini bukan soal metodenya-metodenya saya suka, Bu. Cuma prinsipnya, kalau secara itu, Bu, kalau tahu saya, dia hamil itu, dia waktu itu mati pucuk, bilangnya waktu itu umur 89 tahun, bukan 65. Oh, iya, iya. Mati pucuk itu, Bu, kata mati pucuk itu kan di perjanjian baru munculnya. Tapi, waktu itu, kalau dikaitkan dengan cerita di kitab kejadian, dia waktu itu, usia 89, Bu. Waktu itu, ketawa. Kenapa? Apa? Tertawa karena dia, masa sih saya sudah Tuhan ku mati pucuk, saya sudah mati hat. Ya, saya memang agak ragu-ragu di bagian itu, Bu Ingrid. Thank you banget. Saya ragu-ragunya gini. Saat Tuhan menjumpai Abraham umur 20, umur 75, kita coba lihat ya. Umur 75 itu kan di kejadian pasalnya 11. Masih di kertas. Jadi, pasal yang ke 12, sorry. Kejadian 12, itu kan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah negeri, keketunjukan padamu. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur. Engkau akan menjadi berkat. Otomatis kalau aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu kan otomatis lewat keturunan dong. Gak mungkin menjadikan bangsa yang besar, gak lewat keturunan ya kan. Aku akan berkati engkau, dan seterusnya, blablabla. Waktu itu umurnya Abraham 75. Berarti kalau jarak 10 tahun kan umurnya Sarah 65 ya. Ya. Bu Ingrid, di kejadian 12, 24 itu ya. Umurnya Sarah kan 65 ya kan. Pada saat itu, kita gak tahu apakah si Sarah itu sudah mati pucuk atau belum ya? Belum, Bu. Belum tahu. Tapi, waktu dia ketawa itu, Bu, waktu dia terkeke-keke karena kejadian Sodom dan Gomorrah itu, kan dia ada di balik tenda. Ya. Betul. Itu, Ishak lahir itu kan kejadian 21. Pada saat Ishak lahir, umurnya Abraham 100, berarti umurnya Sarah 90 ya kan. Nah sekarang pada saat ada dua orang tamu datang memberitahu bahwa tahun depan seperti ini juga kamu akan punya anak itu adalah kejadian pasal 18, saya 10, dan 11, Bu. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang anak laki-laki dan Sarah mendengar pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Sarah dan Abraham telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati Haid. Oh, iya, iya. Mati Haid itu dia umur 8, 9. Ini kan setahun sebelumnya ya kan? Iya, Bu. Oke. 12 juga. Jadi tertawalah secara dalam hatinya katanya. Akan berahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua katanya. 12-nya, Bu. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya waktu dia masih umur 65 itu bukan dia masih diminati oleh Raja Firaun itu. Eh, Raja apa? Abimele. Toh sama Firaun. Toh di Mesir. Dua kali dia itu. Abraham bohong. Saya setuju sama Bu Ingrid. Bisa jadi waktu Abraham umur 75, Sarah umur 65, dia belum mati Haid itu? Iya, Bu. Bisa jadi. Iya, Bu. Kitab nggak jelas-jelas penulis ya, Bu? Nggak. Cuma saya pikir dari cerita nenek-nenek yang ibu cerita umur 67 itu, mungkin waktu itu mungkin Sarah masih punya harapan mau hamil kali, Bu. Tapi kan waktu itu kan bedanya Sarah dengan eh, bedanya Ismail dengan Ishak kan 14 tahun ya, Bu. Berarti kan Sarah tuh kurang lebih waktu itu usia 85 dia punya Ismail. Eh, 86 punya Ismail. waktu dia kasih Hagar itu kepada Abraham. Umurnya berapa? Ya? Umurnya berapa? Umurnya berapa? Ismail dengan Ishak tuh 14 tahun, Bu. Oh iya, ya. 14 tahun. Berarti si Sarah itu waktu melahirkan kan umur 90 ya, Bu ya? 90 kurang kurang tapi 90 itu waktu Ishak di Sapi itu kan mungkin sekitar umur 2 tahun berarti Ismail waktu itu umur 12 waktu melahirkan itu, Bu. Kalau 90 kurang 12 kan kurang lebih 78 ya? 78 ya? Jadi kalau secara ininya si siapa? Si Sarahnya mungkin, Bu, kalau ngeliat cerita nenek-nenek yang tadi dikaitkan dengan cerita nenek-nenek mungkin dia masih berharap punya anak tapi waktu udah lewat waktu udah dah kasih si Hagar aja dah gitu mungkin. Iya, iya. Betul, betul. Bisa dihitung dari situ ya, Bu? Ya, Matematika Alkitabnya ya? Iya, Bu. Bisa dihitung dari jarak umurnya Ishak waktu pada saat terjadi penyapihan itu kan lebih kurang Bahasa Israel umur 3 tahun. Iya. Jadi waktu Ishak umur 3 tahun terjadi acara penyapihan itu kan si Hagar sama Ismail diusir. Iya. Waktu itu kan umurnya Ismail udah 14. Iya, Bu. Udah remaja. Sorry, Bu. Ini cuma penapas saya aja, Bu. Gak apa-apa, Bu. Saya memang tadi waktu bikin materi itu terpengaruh dari Ibrani Pasal 11. Kita baca Ibrani Pasal 11. Ibrani Pasal 11, kalau di perjanjian lama tadi kan mati haid. Kalau istilah di dalam Ibrani Pasal 11 mati pucuk. Kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terlalu banyaknya. Berarti kan S-12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Nah usianya sudah lewat ini yang tanda tanya Bu. Karena Abraham waktu dia percaya beriman di sini kan dikatakan ia dan ia juga dan Sarah beroleh kekuatan walaupun karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Ya kan? Setia. Tapi kan Abraham mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Nah kalau kita perhatikan dikatakan Abraham percaya lalu diperhitungkan sebagai kebenaran itu kejadian 15. Ya. Ya Bu. Kejadian 15 itu nggak dijelaskan umur Abraham itu berapa pada saat itu. Ya Bu. Betul. Ya. Jadi saya setuju sama Ibu ya. Nanti akan saya edit ya Bu. Ya Bu. Itu cuman-cuman ini aja Bu penapa saya. Bungi saya. Bapak. Bu Ingrid. Tadi memang saya waktu menyusun materi itu saya juga ada terbersih satu pikiran ke arah situ pertanyaan. Sebenarnya waktu Tuhan janji pertama itu ya. Waktu umur Abraham dicatat 75. Itu sebenarnya Sarah udah mati hebat belum ya. Saya juga lagi mikir tadi itu Bu. Makanya Ibu nanya ini peneguhan. Saya akan teliti lagi lebih jauh. walau kitab memang gak jelas-jelas menulis mati haidnya mati pucuknya itu di Sarah umur berapa. Tapi kalau melihat zaman sekarang aja nenek-nenek umur 65 aja bisa hamil kan. Ya. Saya cuma berpikir begini. Kenapa sih Sarah harus nunggu begitu lama. Mungkin Tuhan memang bikin itu jadi satu keajaiban karena kemaha besaran Tuhan begitu Bu. jadi memang kita dibikin konsep berpikirnya sampai ke sana mungkin Bu. Jadi saya juga ya. Jadi waktu yang di awal gak segera. Iya. Karena nunggunya itu kan 25 tahun. Dari umur 75 sampai dia umur 100 kan? Iya Bu. Pernyasara kan selisih 10 tahun. Berarti dari umur 65 sampai 90. Iya Bu. Kan apa di umur 70 sampai 75 itu dia menopaus. Iya Bu. Iya. Begitu. Keren Bu Ingrid. Saya senang nanti saya teliti lagi ya. Saya penasaran dengan yang umurnya Ismail dan sebagainya itu bisa dihitung itu nanti. Coba saya coret-coret dulu matematika alkitabnya terus nanti saya WAI Bu ya terus nanti kita edit sama-sama materinya. Iya Bu saya mau cuman senang. Gak apa-apa saya senang sekali. Makanya kan tadi saya bilang ada yang pertanyaan atau mungkin masukkan boleh. Ya gak apa-apa. Karena kita kan harus kembali ke back to the Bible Bu. Apa kata Alkitab bukan apa kata Grace Milad. Tapi kalau idola itu Bu Ingrid setuju ya kita jangan pakai kata Yesus idolaku ya. Ya. Saya juga baru mengerti karena tadi barusan Ibu jelaskan. Kan makanya ini mungkin beberapa lagu bisa Yesus pahlawanku panglimaku. Iya. Bisa gitu. Yesus pahlawanku itu Yesus is my hero. Iya. Yesus jagoanku itu Yesus is my apa tuh yang cocok bahasa Inggrisnya. Tapi Yesus is my idol. Yesus adalah berhala. Ya salah dong. Yesus bukan berhala. Yesus adalah Tuhan yang benar. Berhala itu sesuatu yang negatif konotasinya. Iya Bu. Baik. Terima kasih ya Bu Ingrid masukannya. Buat metodonya. Mohon maaf nanti materi yang ke tujuh terpaksa Anda harus mempelajari sendiri ya. Karena belum selesai ini. Saya belum selesai-selesai. Malam ini saya selesaikan. Oke. Baik teman-teman Facebook. Thank you Bu May Lawalata. Thank you Bu Ingrid. Kita sudah bersama malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Minta Bu May tutup dalam doa. Mendoakan supaya Indonesia mengalami transformasi dan banyak penggiat anak di Indonesia boleh lebih kreatif lagi dalam mengajar. Iya. Mungkin bisa di mute Bu. Bu May boleh pimpin doa di unmute. Sorry di unmute ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan memperlengkapi kami semua guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu pakai kami Tuhan untuk selalu setia bersemangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati Ibu Grace yang sudah memberikan kami pelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati hambamu Tuhan dalam kehidupan pribadi rumah tangga dan apakah dalam pelayanannya Tuhan Yesus akan memberkati. Kami bersyukur buat juga semua guru-guru yang ada yang boleh terlibat bersama-sama dengan kami menyaksikan acara ini Tuhan. Kami mohon kirinya Tuhan akan memakai kami lebih heran lagi sebagai rekan sekerja Tuhan dan kami boleh Tuhan memberikan hidup kami yang terbaik dalam pelayanan ini. Kami bersyukur kami tutup pertemuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Thank you ya Bu May atas terima kasih Bu Thank you Bu May sama Bu Ingrid bisa kirim alamat ya nanti saya kirimkan hadiah lomba tertawanya Terima kasih Bu Terima kasih Thank you ya Da